Intro Kali ini kita akan belajar tentang turunan satu fungsi nah misal diketahui ada F1 sama dengan 2 F aksen 1 sama dengan min 1, G1 sama dengan 0 dan G aksen 1 sama dengan 1 nah jika ada suatu fungsi HX itu adalah FX dikalikan cos GX ditanyakan adalah berapa kan nilai H aksen 1 jadi turunan pertama dari fungsi H untuk nilai X nya adalah 1 nah kita ingat keidah bahwa ini kan HX nya bentuknya berkalian dua fungsi yaitu FX kalikan cos GX yaitu bentuk U kali V maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen U aksen berarti F aksen V nya cos GX tambah U nya F X kalikan V aksen turunan dari cos adalah min sin GX disini berarti untuk H aksen 1 ganti X nya dengan 1 disini F aksen 1 kali cos G1 ini plus ketemu min jadi min F1 kali sin G1 nah sekarang kita lihat dari info yang kita dapat bahwa F aksen 1 nilainya adalah min 1 jadi sini min 1 cos G1 hasilnya adalah 0 jadi cos 0 kurangi F1 hasilnya adalah 2 dan sin G1 adalah 0 jadi min 1 kalikan cos 0 cos 0 hasilnya 1 jadi min 1 kalikan 1 hasilnya min 1 min 2 kali sin 0 sin 0 kan 0 berarti ini min 2 kali 0 min 0 berarti jawabannya adalah min 1 atau opsi yang D selamat menikmati